Jadi tugas kita dari sisi hakikaian intelektual ini hanya melakukan pencatatan, pendaptaran, dan perlindungan. Terkait dengan pemberdayaan dan peningkatan itu menjadi tugas pokok dari pemerintah daerah. Sehingga ini menjadi penting untuk kita sampaikan. Dengan pencatatan, pendaptaran, dan perlindungan saya ingin memastikan kepada bapak-bapak itu semua juga bahwa populizamati dan bergerak. Dan banyak hal yang beliau sampaikan juga untuk kami luar biasa dan kelihatan ke depannya kerjasama dengan kerjasama dengan apalagi yang mudah-mudah yang baru keluar dan lain menyebut peraturan daerah dan lain nah ini baru hari ini baru beliau sampaikan jadi kita akan ke depannya komitmen untuk kita kerjasama. Melakukan inventarisasi apa saja yang bisa kita kita bisa daftarkan ke Kementerian Hukum kami ini target kami Kabupaten Mimika kalau bisa tahun ini kita sudah daftarkan minimal 10 minimal minimal 10 tapi komitmen daripada Pak Kakak Wil tadi saya terima kasih banyak karena ternyata Kakak Wil bilang kita bisa lebih kok Tukung dan Lampapuah banyak penyapresiasi kunjungan yang dilakukan oleh saudara saya ibu dan kebabkan siwa yang saya hari sepanjang bersen tapi juga menjadi pemerhatian mudahya dan terus berjuang untuk mendorong masyarakat, melindungi hakikat yang mengenai keluarga. Di Teluk Bintuni, kulit kayu matumi di Teluk Bintuni, kopi Arabika Hanggi di Begunungan Harpah, coklat rangsiki di Manukwari Selatan. Kita bagus sekali, dengan apa yang tadi disampaikan, diterangkan oleh Pak Kandil. Saya berharap masyarakat di Kabupaten Biak Numpur bisa melakukan komunikasi kepada antar wilayah dan kami siap untuk mendaftarkan semua hak TKN Intelektual. Kantor Direkturat Jenderal Ketanya Intelektual Ya, menghimbau, mendorong para pencipta lagu dan mata musik di daerah, khususnya sekarang saya berada di Biak, untuk mendaftarkan segala ciptaannya dia. Jadi kami butuh data, Anda butuh perlindungan hubungan. Baik, Bapak-Ibu semua, kita tahun-tahun kerjasama sekarang dengan dalam nama Tuhan yang mahu puasa dan mahu puasa. Amin ya. Amin. Jadi, saya sudah terdaftar di Direkturat Hak Cipta Hukum dan HAM. Saya sudah. Kamu kapan? Aceh-Maceh, kawan-kawan, kalau saya sudah, kamu kapan? Mari semua kita yang hari ini dipercayakan Tuhan memimpin tanah Papua, mari kita bekerja, jangan tinggalkan air mata. Tapi kita bekerja untuk meninggalkan mata air kehidupan. Bagi anak cucu generasi di tanah Papua. Mata air kehidupan itu harus dikerjakan, tidak bisanya bicara saja, harus dikerjakan. Jadi, tugas saya, saya mensosialisasi ini, sehingga mungkin ada orang yang menikmati materi kehidupan untuk anak cucu mereka. Dan mereka hidup dari hasil karya yang Tuhan memberikan bagi diri mereka. Kanwil Kemenkumam Papua, pasti tiba! Terima kasih telah menonton!